Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rakan nama saya Pipi David Tasari 5.01 A1-19156 Kelas R001 Fakultas Kulturan Universitas Jambi Oke, disini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kita melakukan salat dinaja Dan sebelum itu, kita harus mengetahui dulu Apa itu salat dinaja Dan apa sara-sara salat dinaja Dan apa rukun menyalakan dinaja Kemudian baru kita praktekkan cara mengerjakan salat dinaja Nah, sebelum itu salat dinaja Yaitu salat yang dilakukan dengan tipa takbir Tanpa rukun, istidak, sujud, dan salam Nah, salat dinaja Salah satu kewajiban seorang lain Terhadap seorang lain Dengan hukumnya Fardul Kifaya Yaitu Fardul yang bersifat kolektif Kemudian, salat-salat salat dinaja Nah, salat-salat salat dinaja ini Terbagi menjadi tiga Yang pertama, salat dinaja sama halnya dari salat yang lain Kita harus menutup orat Suci dari hadas kecil dan besar Badan, pakaian, tempat, dan yang ada juga Yang ketiga, mayat atau manit Yang sudah kita, mau kita solatkan Sudah dimanginkan atau digapangi Yang ketiga, betak manit Sebelah kiblat orang yang menyalatkan solat manit tersebut Nah, kemudian Sukun menyalatkan jenazah Nah, menyalatkan jenazah ini terbagi menjadi 8 jam Yang kedua, berdiri bagi yang laku Yang ketiga, empat kali takbir Yang keempat, membaca surah al-Qadr'ah Yang kelima, membaca selalu kepada Nabi Muhammad SAW Yang keenam, membaca da'u'i duniazah Yang kedua, membaca da'u'i duniazah Setelah takbir yang keempat Yang kedelapan, terlaku Nah, beberapa hal yang disunakan dalam solat di Nabi Muhammad SAW Yaitu ada tiga Yang mana kita boleh mengunggarkan tangan pada saat berpapir Yang kedua, islam Atau meredakan suara pada setiap bacaat Ketika kita solat jenazah Nah, yang ketiga, membaca Al-Qadr'i duniazah Nah, seterusnya Cara mengerjakan solat jenazah Baiklah, disini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita melakukan solat jenazah Ya, semu'du'ana Al-Qadr'i duniazah Kemudian, takbir yang ketiga Dengan mengangkat tangan Tanpa ruku dan tanpa sujud Kemudian berdoa untuk na'id Dengan lafaznya Kemudian, takbir yang keempat Diteruskan dengan membaca doa untuk diri sendiri Dan diri si manat sebagai berikut Allahumma la ta'firna Ajrohu wa la ta'firna Ba'adhu wa'firla Nah, ya semu'du'ana Setelah kita membaca takbir yang keempat Kita akan menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa